Halo, jumpa lagi di Ronda29 Gadgetan Gaming. Langsung aja kali ini kita tes main game di Infinix GTX 10 Pro. Untuk HP-nya sendiri masih pake OS bawaan dari unboxing-nya ya, jadi belum kita update. Kita akan tes main di game Mobile Legends. Untuk setting grafik-nya, disini sudah terbuka setting grafik Ultra dengan refresh rate Ultra. Jadi teman-teman bisa lihat frame rate-nya di frame rate monitor yang ada di bagian atas layar ya. Di sana sekalian saya tampilkan suhu dari CPU, baterai dan prediksi suhu dari permukaan HP-nya. Untuk frame rate-nya sendiri bisa tembus 120fps dan teman-teman bisa lihat disini saya mainkan di mode rank. Untuk beberapa menit awal, disini baru main kurang lebih 1 menit ya, frame rate-nya bisa stabil di kisaran 115-120fps. Di situasi 1x1 bisa stabil banget. Nah disini ada situasi war yang lumayan rame, memasuki menit ke 3 hampir menit ke 4 ya. Dan frame rate-nya teman-teman bisa lihat sendiri turun parah sih, turun banget ke kisaran 65-75fps. Itu di situasi yang benar-benar ramai. Setelah mulai sepi, frame rate-nya mulai naik lagi ke kisaran 80-90fps. Di sini sudah memasuki menit ke 10-an juga ada war yang ramai dan frame rate-nya lagi-lagi turun ke kisaran 70-an sampai 80fps. Walaupun memang frame rate-nya tidak bisa stabil di 120fps, tapi untuk performa real time yang saya rasakan sih lancar. Tidak ada terasa frame rate-nya mengganggu, karena walaupun dia naik turun masih dapat di atas 60fps ya. Jadi untuk real time-nya masih terasa nyaman. Termasuk di situasi world-based musuh begini juga masih terasa lancar. Match ini kurang lebih berjalan sekitar 20 menit dan dari awal sampai akhir sih buat saya performanya masih nyaman untuk dimainkan ya. Suhu HP-nya memang terasa agak panas, terutama di bagian kamera belakang. Di sini saya tampilkan beberapa data dari game ini selama saya mainkan kurang lebih 20 menit. Frame rate rata-ratanya di kisaran 96fps dan untuk grafiknya bisa teman-teman lihat sangat naik turun. Sangat fluktuatif di kisaran 60-110fps. Tapi buat saya selalu masih dapat di atas 60 sih masih terasa lancar ya. Kemudian untuk suhu baterai dan suhu permukaan HP perkiraannya seperti ini. Tembus sampai 50 derajat untuk di permukaan HP, tapi nanti akan kita pastikan lagi setelah saya ada alat untuk cek suhunya ya. Dari tes pertama ini sih menurut saya untuk performa real time-nya masih terasa nyaman untuk dimainkan ya. Tapi kalau teman-teman berharap bisa stabil banget di atas 90 apalagi 120fps sih, jangan terlalu ngarep ya. Tapi asal dapat di atas 60 buat saya masih nyaman untuk dimainkan. Mungkin kalau teman-teman punya pendapat atau pengalaman lain boleh di-share aja di kolom komentar ya. Nanti kita tes lagi game yang lain. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.